Intro Guys, kalau Kak Aryo kan baru pulang dari Jepang nih, tapi dia gak ngajakin Nadia. Makanya Nadia ngambek, dan Nadi untuk balik ke negeri Sakura. Nah lo, hahaha. Hahaha, tenang guys, bukan Kak Aryo namanya, kalau gak punya seribu cara. Katanya kita bakal ke Jepang. Iya, kita mau ke Jepang. Kok bakal mau lagi misi? Ya, memang keliatannya kemo. Tapi soalnya Jepang banget, gak percaya. Beli tiketnya kan? Enggak, kita mau Jepangnya di sini. Sebelum ke Jepang, ya kan, aku mau ngajakin kamu dulu latihan. Supaya kamu tau kalau aku tuh bisa menghangatkan kamu. Eh, ini bukan Jepang. Eh, tapi suasanya sama, ya kan? Iya sih. Emang ini kayak trial and error dulu aja. Tapi kayaknya kalau diliat dari penampilannya, kamu gak akan kuat dingin, ya kan? Mendingan kita ganti baju dulu, supaya kita tampilannya lebih auranya kayak lagi di salju gitu, ya kan? Ganti baju? Bisa? Bisa! Bisa banget. Ini dia. Hahaha, lihat dong. Wah, udah berhasil dijemput nih. Bahkan kamu terliat lebih cantik dengan baju seperti ini. Kalau kata lagunya Gita Gutawa, tak perlu keling dunia, karena salju udah ada di sini, guys. Di Transnow World Bintaro. Latar belakangnya juga mirip abis sama gunung Fuji. Enakin dia main saljunya. Kalian tau gak sih, gimana caranya bikin hujan salju kayak di sini? Gak perlu mindain awan, guys. Tapi pakai mesin produksi salju asal Jerman. Bahan pembuatan salju sendiri terdiri dari 80% air dan 20% garam. Tenang guys, airnya difilter dulu kok. Supaya bisa menghasilkan salju yang putih bersih kayak gini. Jadi gak perlu khawatir saat salju mengenai badan kita. Dinginnya... Nah, untuk tetap bisa bertahan pada susu perdingin seperti ini, selain memakai pakaian pelindung, kita juga harus banyak bergerak. Makanya, Kak Aryo ngajakin Nadia goyang pinguin dulu. Dinginnya... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah ketemu salju masa iya gak belajar main ski sih kuilah kita coba-coba aja dulu siapa tau lama-lama jadi atlet ski wow ternyata seru banget emang nah tapi kalau ngomongin sedikit tentang ski kayak gini ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan salah satunya adalah panjang dari si board ini sendiri jadi panjang dari si skinya ini itu harus sepanjang tinggi badan kita jadi harus diukur dulu yang kedua kita juga harus bisa nopang kaki jadi yang paling penting adalah selama lu bisa nopang kaki maka lu udah bisa main ski yang kayak gini tentunya ada pelatihan dulu sebelumnya karena kalau misalnya gak ada adaptasi itu susah banget serius karena ini ngejaga keseimbangan banget dan si kaki itu harus nopang ke depan jadi lu harus berani banget nopangkan tubuh lu ke arah depan hanya beralaskan kaki lu ini yang ketiga adalah kalau misalnya mau main awal-awal coba dibentuk huruf kayak V gitu supaya dia gak tau lu cepet udah gitu kalau mau ngeran juga lebih gampang ini ya ini penting banget buat diperhatiin oke saya mau ngelakuin lagi buat sampai ke bawah intinya adalah kalau mau nyobain itu harus berani jago gak apa-apa gak jago gak apa-apa juga yang penting satu harus ganteng gak masalah kan percaya deh kak Aryo yang paling ganteng yain aja guys biar kita cepet pindah ke warna lain ini nih untuk dapat melihat semua yang ada di Jepang eh maksudnya di Snow World Bintaro yang bertema Jepang kita naik kondola dari Gunung Fuji ya guys Gunung Fuji nya gak beneran sih tapi mayan lah mirip-mirip tipis kamu siap? siap loh agak degar sebenernya kayaknya lumayan agak tinggi juga iya jadi kita disuruh naik langsung kesini untuk kalau udah siap langsung naik kesini maksudnya dan kita bisa seluncuran dari atas sana oke oke sudah siap 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 oke 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 wow siap oke siap gini terima kasih thank you mas oke 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 ini mirip banget kan kayak di jepang bedanya ya sesuai yang karyo bilang kalau di jepang abis main salju makannya ramen kalau di sini ya tetep makannya bakso main salju dengan karifan lokal guys hahaha eh gimana jadi gak mau jepang nanti lagi nanti lagi nanti lagi nanti lagi nanti lagi katanya dari tadi maksa pengen ke jepang terus juga di ajakin gak mau uangnya kita nabungin dulu aja gimana hahaha nanti dulu ini masalahnya masalah uangnya atau masalah dinginnya nih dingin banget ternyata yaudah kalau itu kita bersiapin dulu kita nabung dulu supaya tahun depan juga mentalnya juga siap fisiknya juga siap ya bener banget kayaknya mental aku belum siap deh gak apa-apa tapi aku tetep siap buat ngikutin kamu kok hahaha tapi ini penting banget kalau misalnya kita mau jalan-jalan keluar negeri harus diperhatiin juga nih kira-kira suhunya seperti apa cuasanya kayak gimana supaya kita tuh tau baju apa yang harus kita bawa dari sini bener banget biar kita gak salah kostum juga nanti di sana itu betul nah kalau pengen tau informasi lainnya tonton terus aja tau gak sih biar makin tau makin banyak ilmu kita sekarang mau makan dulu biar kalau misalnya ke Jepang kita gak kangen sama bakso hahaha ini bakal makan ya iya 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 iya